Bo, kemudian lanjutnya, pembinaan terhadap penamping program keluarga harapan dan bersama pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat BKH. Jadi kalau istilahnya sekarang, Bo, kalau orang biskir itu diandalkan dengan keluarga penerima manfaat. Jadi lebih diperharus lagi orangnya juga sebetulnya. Lanjut. Kemudian menentipkan penumpulan uang dan bala. Jadi ada orang yang mengumpulkan sumpangan-sumpangan itu sebetulnya yang menentipkan kita. Kita pernah juga memakai surat ke mana ya, yang memungkinkan ke sebuah sekolah, yang dari kemudian ke turun, apa itu, sungguh-sungguh ini. Pernah kita, misalkan, pengumpulan uang barat untuk korban bencana, ada aturannya. Dan itu incinnya itu ditandatangkan oleh wali kota, bukan dengan sosial. Tapi si iu dia, dinasus dia. Kemudian selanjutnya, menentupkan kewalaupun sanggat undiun dirasubah hadiah. Jadi kewalaupun yang melakukan undiun dirasubah hadiah, itu ditetipkan untuk banyak kurban yang banyak-banyak di situ, yang harus disitu. Kemudian lanjut. Menurutkan nilai keperawangan termasuk memperlisatunan kepada perjuangan atau janda perjuangan. Jadi nilai-nilai keperawangan ini, kami punya program untuk dalam 2018. Nanti sama anak SFA kita kumpulkan. Nanti diberikanlah sebacang sosialisasi, pemantaban tentang keperjuangan ini. Karena akhir-akhir ini, rasanya nilai-nilai keperjuangan itu sudah membuat kipuran gitu. Dan anak-anak sudah tidak tahu lagi siapa perjuangannya gitu. Lanjut. Jadi kasih berpul. Terus, lanjut saja. Terus, lanjut saja. Menteri Sosialisasi, menitapkanlah. Jadi gini, mengenai data-data, setelah data peningkatan oleh BPS, nanti dilahirkan ke provinsi oleh BPS, dan BPS langsunglah ke pusat. Pada tahun sebut tahun 2015, itu penanganan paket meski kumpul, sebetulnya di dinas sosial. Tapi setelah tahun 2015, 2016-2017, pindahlah yang menangani masalah kemiskininan dinas kementerian sosial. Makanya pelawahan daripada kementerian sosial, dinas sosial yang terkait gitu. Apakah dia di provinsi atau bubantin total. kemudian yang alat tiga, kemudian sebagian masuk bagian satu menjadi dasar, bagi sebagian menyanggalkan konsumen ditang daerah kemiskininannya. Jadi, di kementerian dosa, kementerian sosial itu tidak begini sendiri. Jadi ada juga interaksi di bagian nas, kemudian ada koordinasi penunggulan kemiskinan juga. kemudian yang keempat, Menteri melakukan verifikasi-verifikasi yang terhadap konsumen ditang daerah kemiskinan. Yang dihadapkan oleh jantara yang menanggalkan konsumen ditang daerah kegiatan cerdit, bagaimana dimaksud pada ayat tiga. Jadi, Menteri melakukan verifikasi juga bisa menang. Ini ada salah satu contoh. Ini ada pelangkuh mengenai pendataan orang muskip. Jadi, verifikasi ini yang menelakokkan merobotkan agama ini, ini kegaui dari kementerian sosial, bukan dinas kesusuan kota rumah. Jadi, sebatasnya setelah diisi, diisi nanti oleh kementerian, jadi oleh keubahar, ini ada yang sampaikan ke kementerian, dan kalian seperti beri kewakar. Jadi, nanti diisi, di kementerian, mereka melakukan verifikasi. Oh, ini menerima PKH, atau menerima ASRA, atau menerima BBEJKN. Jadi, di kementerian lah ya, yang melakukan verifikasi. Lanjut. Verifikasi dan verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat tiga, dilakukan secara perkara, sebulat kurangnya dua tahun sekali. Ini, kalau tercimpul beribadah, aturan ini dua tahun sekali. Tapi boleh, kalau memungkinkan, atau keberkaraan lu desa, bisa beribadah dua tahun. Sekarang ada, atau aturan dari Menteri Sosial, verifikasi ini dilakukan enam bulan sekali. Jadi, kalau dua tahunnya, nampaknya terlalu jauh, mungkin ada perubahan-perubahan, agar meninggal, agar tingkah, jika masa manganya, dirasakan kalau dua tahun itu, terlalu dimakan, yang dijadikan enam bulan satu kali. Kemudian, pasal enamnya, terlalu dimaksud lagi, sebagaimana maksud, lanjutkan pada ayat lima. Kemudian, ayat lima, berikasi yang paling sebelumnya, di pada ayat empat, ini disangkai, ini disangkaikan oleh potensi, dan sumber kerjaan susah, yang ada di ditamakan, dan keurahan, atau desa. Yang terlalu ada presiden, itu berusaha yang ada. Jadi, FD, karena kita ada di rumah, di rumah kita, melibatkan FD. Karena, kita merasakan, sepertinya, FD itu mengetahui, tentang kondisi, di diarah setempat, itu berusaha beripal, beripal ila ya. Jadi, kemudian yang ayat empatnya, hasil perubahannya bagus, seperti mana dimasukkan, dan ayat mulut, ngilaporkan kepada, luar di oliporta. Jadi, nanti laporkan ke kami, kami akan menambahkan, di oliporta, seginimnya, ini sosial, Kemudian, misalnya, oliporta, yang menambahkan, yang maksud, melewati semua kembali, kepada ayat rapat, sepakar jurnal, juga dituruskan, kepada meyentri. Jadi, lalikkan kepada meyentri, kemudian ada, SK, SK, yang mereskarkan, mengenai, beri, perlindungan yang disesur. kemudian apa itu data yang kami beri kasih harus berbasis teknologi dikatakan jadi basis kita adalah teknologi misalnya bukan hanya yang berbasis teknologi kita semuanya informasi jadi keselitanya gini apabila ada salah satu jadi kalau ada teknologi informasi tersebut ada satu item yang tidak termasuk itu tidak akan termasuk jadi kemudian kita data tersebut menjadi tanggung jawab menteri jadi ini adalah menteri sosial kemudian berikutnya data tersebut digunakan oleh kementerian terkait dalam penanganan pakai miskin ini bisa dikaitkan dengan dinas kesehatan atau dinas pendidikan yang berhubungan dengan dengan data pakai miskin kementerian mereka tersebut melakukan hasil pelaksanaan kepada menteri kemudian masyarakat yang tercantum dalam data sebagai pakai miskin diberikan kartu identitas kehidupannya menggirpakan sekarang belum ada ini kenapa sudah sebulan belum kita sosialisikan secara sempurna kita berkaitan menggirpakan kartu identitas diatur dengan peraturan kemudian nama 11 data maksimal diberikan dan validasi yang disampaikan kemudian-kemudian sebagaimana dimaksud pasal rapat ayat 9 dan 9 ayat 4 diletapkan oleh menteri kemudian penentapan nanti diletap menteri makanya kemudian ada ujuran bagaimana kalau di era karena kita kecara nasional gitu kemudian penentapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah darah untuk memberikan bantuan dan atau kemudian jadi semua yang terdiri mengajukan memberikan bantuan kemudian mengajukan data-data kemiskinan setiap orang-orang memasukkan data baik yang sudah diberifikasi dan diberifikasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri jadi dalam hal pendataan jadi dalam hal pendataan dalam hal pendataan kita tidak boleh manipulasi mungkin nanti sama tahu kita minta RT yang jadi conteng orang nanti kalau memang ini dikirim misalnya ke depan saya tidak tahu juga apakah memang berjalan tahun depan jadi menyentuhnya yang benar kalau misalnya ditanyakan rumahnya rumahnya bagaimana sesuai jawab dengan suai ini manipulasi kemudian itu juga kalau sudah ditetapkan Menteri kita tidak boleh merubah tidak merubah data-data tersebut contoh kemarin kan waktu nasibat pembagian berasibat ada boleh merubah asal melalui usara kelurahan jadi kalau tidak melalui usara kelurahan itu ilegal namanya dilarang gitu maksud kami merubah tanpa ada usara kelurahan itu kami sudah kena lanjut yang selamat menisah melakukan pemutaran data terpadu berkelanjutan melalui mengirimkan pemutaran pemutaran berkelanjutan verifikasi rumah tangga pemutaran terpadu pemutaran nampai juristik pemutaran daftar sasaran penerima berkelanjutan ini adalah tahap-tahap yang harus dilihat lanjut ini gambarnya lanjut kemudian komisi data yang saat ini ini banyak yang tidak termasuk misalnya gini data yang 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 semua yang ada itu di BDT masih terpadu itu untuk olah nasional ada 40% kemudian berikutnya yang menurut besar lagi itu BBI GKF kemudian selanjutnya GKS kemudian baru BKH data yang kita inginkan terus terus jadi gini Pak jadi BKH yang terlengkutnya orang yang paling miskin kemudian BKS atau kemudian BBI atau BDT jadi semua orang itu termasuk pada masih data terpadu tidak tidak termasuk BKH di luar dari terpadu kemudian kemudian PEMIGIA ada di luar baris data terpadu PKH tidak di luar kita tidak menginginkan begitu tapi ada di dalam jam lingkungan baris data terpadu ini sama juga lanjut banyak pengertian mungkin dapat dibaca ini pengertian yang belum ada ini rekap regulasi data sekarang satu sistem informasi informasi data sosial termasuk tahun 2017 ini kecamatan Dumai dapat dilihat BDT BKH Numei Kota ya Numei Kota misalkan BDT-nya ada 2.553 BKH 378 Arasra 972 KK BDK itu 8.198 8.198 jiwa modernnya yang sudah berkelurahan Dumai Kota itu sudah ada kopiannya lanjut saja ini rekap diantar penerima dasar berdasarkan alasan dikeluarkan jadi pada tahun bulan Juni 2013 kemarin kita ada menyampaikan data yang kiriman dari kebenaran sosial kemudian kemarin RT semua RT di Kota ini membeli katakan menolak dengan dengan data tersebut dengan ada pengurangan kita di atabah ini adalah kondisi data yang kita tapi kita minta kemarin melakukan peribali di atas dengan cara musau orang kelurahan jadi alasan dikeluarkan orang itu ada ada tinggal penegotanya 116 meninggal ada 17 ganda ada 15 sudah matul 17 KK jadi jumlahnya 219 219 kakak yang alasan dikeluarkan dari data yang kita dikeluarkan kemarin ini juga yang pergelurahannya lanjut ya jumlah KPM Makanan Tunai jadi tahun 2018 kita dulu awalnya tidak langsung memberikan beras tapi melalui pojir itu jadi bisa diambil di Ewaro ada Ewaro 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 tapi pada bulan notem otom kemarin otom 4 rukunya di kemarin ini termasuk pada tahun 4 yang bisa makan itu jadi masih menerima beras kita menyerang menyerang bulan agustus jadi menyerang menerima beras tapi sepertinya baru bukan kecini menurut keterangan dari kementerian saya takutnya ada perubahan lagi kemarin waktu 8 bulan terakhir tidak ada istilahnya itu masuk panggung di mulai Januari tapi ada perubahan sehingga agustus baru masuk panggung naik jadi terus jadi mungkin ada tanggapan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari data langsung oleh dari pihak dinas sosial atau masih memakai data lama karena kami bisa bertanya seperti itu bukti di data tersebut banyak yang sudah pindah yang meninggal masih masuk di data PKH kami minta tolong sampaikan Pak apakah data ini termasuk data yang baru atau data yang 2008 sekian terima kasih jadi gini seperti yang kita sampaikan tadi bahwasannya data itu memang sekalian jawabnya data-data masih data tahun 2011 atau ini berbaru yang saya bilang tadi pernah di kontrakan ini menyebut BPS itu apa pada tahun 2015 itu datanya Pak jadi data tersebut itu dikirim ke ke pusat oleh pusat ada perjanjian kemarin di tiket pusat bahwasannya yang menangani masalah kemiskinan dengan data itu adalah kementerian sosial makanya oleh kementerian sosial data yang diisi oleh BPS itu itu ada sistem peringkingan kami pun terserangkan tidak tahu data yang seperti ini nanti ini salah satu contoh ada salah satu contoh ada berbanyak di sini ini status penguasa bangunan tempat tinggal yang ditempati ini milik sendiri kontrakan sewa atau bebas sewa atau dinas itu diconteng di terdilikan ini salah satu jadi kalau memang contengannya itu tepat insyaallah keluarannya akan tepat takutnya waktu menyataku contengannya itu tidak tepat apalagi kalau sanggainya mungkin tidak tahu kan mencanya-tanya orang sekarang banyak niku kan karena harusnya memang harusnya dijampingi oleh RT makanya untuk kami kita ke depan ke depan insyaallah ini ada PKA PKA insyaallah melaporkan RT kalau masih memakai data yang 2008 atau 2011 makanya sampai saat ini data tersebut amuradol yang menjadi pertanyaan data yang dikirim buah hari yang lewat ke kantor lalu DTK apakah ini masih memakai data lama atau data baru itu dari pertanyaan kami sekarang data lama kalau masih data lama saya rasa ini tidak bisa dipakai bukti sudah banyak yang meninggal sudah banyak yang pindah tapi data ini masih dikirim kami mengharapkan kepada dinas sosial sebelum mengirim data tersebut kekurangan tolong di cek dulu tolong disampaikan guna adangan asal turun saja ke lapangan itu harapan kami sekian terima kasih terima terima kita 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 tidak tahu tidak bisa memberi berikan data itu tanpa bantuan RT makanya gini saya sudah bilangkan tadi data tersebut tidak pernah mengganding RT pertama yang kedua untuk laut depan bapak bilang tadi dia diconteng RT harus dengan sesuai RT seluruh kota lumayan semua sudah berjonteng dengan tepat tidak ada warganya yang tinggal satu orang tapi tidak pernah dipakai pak data tersebut makanya sampai ini data terbut kacau bapak pernah mengisi lagu ini sudah pak kami seluruh RT sudah pernah mengisi semua berjonteng dengan ini pernah ini makanya ini pun pada tahun 2017 saya dapat saya menangani masyarakat datang menangas pakir miskin baru satu tahun jadi saya pun pelajari-pelajari juga saya ketemu hari ini dan saya tanyakan di Kementerian Sosial jadi sudah saya berbanyakan Kementerian Sosial ini yang dasar kita dari conteng-conteng ini 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 banyak pertanyaannya banyak itu yang kata yang tadi itu yang ada statistik itu yang ada di Kementerian Sosial sekarang terus lah masalah rasrat rasrat boleh diganti misalnya gini jatanya misalnya 100 kemudian disana ada yang ditolak misalnya yang orang yang dah matuh orang ganda tadi ada yang meninggal ada 50 itu boleh dimasukkan yang baru tapi harus masuk basis jatuh terbaru dilihat masuk kalau tidak masuk dimasukkan kemudian formulir kayak gini kemarin pernah juga saya menyampaikan saya kalau tidak masuk itu dimasukkan kayak gini tapi dari 33 kelurahan cuma ada 9 kelurahan yang mengantar dan tersebut untuk kami ada ada 9 ini untuk datang 2018 mudah-mudahan dengan ada seperti itu kita mengharapkan 2018 permasalahan data tidak salah lagi tapi sekarang akan mengharapkan data yang ada 2019 yang untuk dipergunakan 2018 tolong dikritikasikan kembali sebelum diantar ke kantor lurah itulah harapan kami untuk dunia sosial sekian terima kasih jadi gini ya bagaimana ya kami terus tenang aja kalau kami melakukan verifikasi sendiri tapi tidak tahu juga tidak tahu makanya dalam macam rasra itu harus melalui suara kelurahan pak sudah berusaha maksudnya begini pak masih diadakan pak ya pak untuk data PKH yang sekarang ini di diatakan kami mengharapkan agar tim langsung turun ke lapangan untuk mengecek apakah orang ini masih ada atau tidak orang ini sudah pindah atau tidak atau data ini bisa diganti oleh RT kalau memang data ini bisa diganti oleh RT kami siap untuk mengganti mana yang tak ada mana yang meninggal atau yang sudah kaya pun yang masih mendapat ini bisa diganti mudah-mudahan dengan data tersebut bisa aku retak jadi gini pak saya sudah bilang kalau rasenah itu kan ada turmayangan ada petunjuk jenis dalam petunjuk jenisnya boleh digantikan tapi kalau PKH itu tidak boleh digantikan istilahnya itu yang mabuk keluar yang tidak ada ganteng keluar tapi yang tadi ada nick tadi itu mungkin diisi dipintakan datanya leningnya itu ya ketentuannya pak kita tak bisa juga memandai-mandai gitu memandai-mandai yang satu yang seperti yang saran bapak tadi kita ingin melakukan itu sebenarnya pada pelurian kemarin itu yang mengenai rasenah itu kita itu aturan yang bisa mengubah yang satu adalah musau orang anggotanya siapa toko agama toko masyarakat toko masyarakat termasuk dan disitu ada perwakilan daripada keluarga penerima bapak ini kalau bisa 50 mungkin adalah perwakilan yang sebelum jadi kalian udah tahu siapa dikulang-canggung dateng itu ada musuh orang keluarga disetujui ada tangan di situ masing-masing insyaallah yang ke itu ada cuma masalahnya masalahnya gini hanya kemarin itu data yang sampai ke kita itu hanya merupakan data dpn1 itu hanya membuat kakak siapa pasangannya siapa jadi timpon tinggalnya dimana itu hanya tapi yang kemauan dari kementerian sosial kalau dia tidak masuk bahasa datang terpadu itu selesai itu lingkup daripada kemiskinan semua ada di bahasa datang terpadu dimasukkan dulu melalui top ini kalaupun ini mengisi pom yang kayak gini bah belum tentu dia termasuk keluarga miskin mungkin dia mengaku dia mengaku aja orang miskin tapi setelah tidak datang dia tetap miskin karena sini dipertanyakan mengenai rumah mengenai juga generaan ada kulkas ada segala macam jadi itu dipertanyakan di sini bah jadi itu kalau masalah data masyarakat ini RT lebih tahu daripada yang lain pertama jangan terbitur terlihat daripada rumah kalau tidak nampak di rumah ini baca yang miskin itu sebenarnya tidak ada rata-rata di rumah semua sudah punya orang dua atau tiga nah malahan yang tua yang tidak dapat apa-apa yang tidak punya apa-apa ini yang tidak dapat makanya kami mengharapkan ke depan cobalah ganti-ganti dan datang TKH sekarang ini betul-betul tidak jauh untuk minta hidup sudah banyak yang sudah pindah tapi ini masih ada nah sudah banyak meninggal kata Pak RT makanya Pak Dara PKH ini mengharapkan betul-betul korunlah kita kata dengan RT yang baru ya Pak itu ya sekian makasih Pak ini sejak lakukan itu Pak itu dalam menghubung RT karena saya bernamping kemarin dalam koordinasi juga dengan RT ini sampaikan dengan koordinator kotanya ada pengen PKH karena dia bilang kemarin ada rapat ada rapat dengan RT dengan penerima itu untuk mengatakan verifikasi itu cuma bukan menambah Pak untuk memasukkan yang baru cuma untuk mengeluarkan nanti ini saya sampaikan ke kondenator kotanya bahasanya di kejamatan lumai kota khususus kelurahan apa ini Buntan sama Bintan sama Bintan tidak ada yang melibatkan RT disuruh Pak kalau perlu Tadi siapa ada nama Pak 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 Tidak 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 RT Tidak LPNK Pak LPNK 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 Oh Tidak LPNK LPNK Tidak Tidak Sampaikan Nanti Tidak tempat Mungkin Sopan Bawa Tidak Mungkin Kami Bu Kejam Tidak 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 Tidak